Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Kau muslimin, bapak ibu, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah, Allah mengumpulkan kita di tempat yang baik ini Dalam rangka khudur majlis ilmu Mendatangi majlis ilmu InsyaAllah perjalanan kita ke tempat ini Seperti yang disabdakan Rasulullah dalam riwayat imam muslim Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama Maka Allah memudahkan jalannya menuju surga Mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan perjalannya menuju surga Allah SWT Kemudian yang kedua Saya ucapkan Jazakumullah khairan khairan Kepada Panitia Yang telah Melaksanakan Kegiatan ini Kita apresiasi Mudah-mudahan ini menjadi Catatan kebaikan di hari kiamat Dan menjadi pemberat timbangan nama kebaikan di akhirat Yang ketiga Saya ucapkan Jazakumullah khairan Kepada Senior saya Al-Muqarran Al-Fadhil Al-Ustaz Ahmad Jamil Hafizahullah ta'ala Saya meralat Ucapan beliau tadi Yang mengatakan saya senior beliau Ini tidak benar 100% Saya Masuk pondok Masuk makhad Beliau sudah keluar dari Makhad yang saya belajar Artinya Saya baru mulai Beliau sudah menyelesaikan semuanya Jadi Saya masuk Beliau sudah lulus Ya Jadi beliau yang jauh lebih Senior daripada Saya dari segi usia dan Ilmu Maka saya ucapkan Jazakumullah khairan Ketiran Semoga Allah Menjadikan Umur beliau Dan ilmu beliau Menjadi berkah Dan menjadi pemberat timbangan di Akhirat kelam Timbangan kebaikan di akhirat kelam Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Ini saya ngomong didengarkan gak ya Didengarkan gak Serius lah Kalau serius Saya itu gak bisa ngomong Kalau gak didengarkan Itu masalahnya Ya Jadi kalau Saya nyampaikan Tolong Putra putrinya dikondisikan Ya Insya Allah Saya nyampaikan Tidak lama-lama Bapak ibu yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ada Sebuah ayat Yang ayat ini Allah turunkan Dari langit Untuk mengajarkan Kepada kita Agar kita selalu Minta hidayah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saking pentingnya Minta hidayah Sampai-sampai Ayat ini Dijadikan Allah Rukunnya solat Artinya Kalau ada orang solat Kok tidak minta hidayah Batal solatnya Jadi ada ayat Yang ayat ini Allah turunkan Untuk mengajari manusia Supaya manusia Selalu Minta hidayah Kepada Allah Bahkan ayat ini Wajib dibaca Setiap solat Kalau tidak dibaca Maka batal Solatnya Dan ayat ini Allah jadikan Rukunnya solat Kalau ditinggalkan Pasti batal Ayat apa itu bunyinya Ihdinas suratul mustaqim Ya Allah Berikan petunjuk Kepada kami Menuju jalan yang lurus Jalan hidayah Minimal Tidak boleh kurang loh ini Minimal Umat Islam itu Minta hidayah Sehari semalam Minimal 17 kali Tidak boleh kurang dari Karena jumlah rokaat kita Berapa? 12 Dan setiap rokaat Wajib Membaca surat Al-Fatihah Dan di dalam surat Al-Fatihah Al-Fatihah Ada ayat yang berbunyi Ihdinas surah Al-Mustafi Jadi umat Islam ini Mesti membaca ayat ini Sekarang yang menjadi Pertanyaan Kenapa umat Islam ini Meskipun sudah berdoa Membaca ini Tapi yang ahli maksiat Tetap bermaksiat Yang ahli syirik Ya dia solat Baca ayat ini Ihdinas suratul mustaqim Ya dibaca juga Tapi yang ahli syirik Masih syirik Yang ahli bid'ah Masih tetap dalam kebid'ahannya Yang ahli maksiat Tetap dalam maksiat Apakah Allah itu salah Yang nurunkan ayat ini Allah sendiri Yang memerintahkan agar Hambanya berdoa seperti ini Ya Allah sendiri Belagi umat Islam sudah membacanya kok Masih tetap dalam kesalahannya Sebagian masyarakat kita Atau sebagian kita sendiri Padahal Allah mengatakan Dalam Al-Quran Udu'uni Astajib laku Mintalah kepada aku Aku kabulkan doa Nah ini orang sudah berdoa Terus-terusan Ihdinas suratul mustaqim Terus Tapi yang salah tetap salah Yang senang bid'ah tetap bid'ah Yang senang syirik tetap syirik Yang maksiat tetap maksiat Yang suka Main judi tetap main judi Meskipun solatnya juga baca ini Allah tidak pernah mengingkari Permohonan hamba Tapi pengapa kok belum diturunkan hidayah itu Bukan Allah tidak memberi hidayah Tetapi di dalam dirimu ada penghalang-penghalang hidayah Itu yang tidak kita sadar Apa saja penghalang-penghalang hidayah itu Yang pertama Penghalang hidayah yang nomor satu Yang tidak ada lagi yang diatasnya Penghalang hidayah yang pertama adalah Al-kibir Sombong Sombong inilah kejahatan yang pertama kali terjadi Sombong adalah maksiat pertama Yang Allah dimaksiati Dengannya Kira-kira dalam kisah apa itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Usjudu li adam Sujudlah kalian kepada nabi adam Fasa jadu Semuanya sujud Illa iblis Kecuali iblis Mengapa iblis kok gak mau sujud Aba Enggak Was takbaro Sombong Wakana minal kafirin Maka dia termasuk orang kafir Salah satu makna dari kafir adalah Dari kata-kata kafaro Tertutup Tertutup untuk bisa mengikuti kebenaran Saya mau tanya Tolong dijawab Iblis itu tau gak Kalau perintahnya Allah itu Hak bener Tau apa enggak Jadi Orang mengetahui kebenaran Itu belum tentu bisa mengikuti kebenaran Saya mau tanya lagi Iblis itu tau gak Kalau Allah itu Allah Iblis lebih tau Kalau Allah itu Allah Daripada kita Mengetahui Allah itu Allah Paham gak maksudnya Iblis lebih paham Lebih paham bahwa perintah Allah itu Harus ditunaikan Tapi kenapa Kok gak bisa mengikuti kebenaran Sombong Al-Qibur Jadi kalau Bapak Ibu ditanya Maksiat apa yang pertama kali Allah dimaksiati dengannya Apa jawabannya Sombong Pangkal semua kerusakan Sombong itu apa Kata Rasulullah Sombong itu Menolak kebenaran Meremehkan manusia Dan itu dua-duanya dilakukan oleh Iblis Ketika disuruh apa Sujud Apa yang dilakukan Apa Menolak Tidak mau Berarti menolak kebenaran apa tidak Menolak Apakah cukup menolak kebenaran Tidak Dia berkata Meremehkan manusia Dia berkata Ya Allah aku lebih baik daripada Adam Kau ciptakan aku dari Api ya Allah Sedangkan kau ciptakan dia dari Tanah Aku lebih baik Itulah sombong Menolak kebenaran Meremehkan manusia Dua-duanya dilakukan oleh Iblis Itu yang pertama Yang nomor dua Penyebab Orang itu gak bisa mengikuti kebenaran Meskipun tahu kebenaran Kalau kebenarannya tahu Tapi gak bisa mengikuti Yang nomor dua adalah Penyebabnya adalah Al-Hasad Hasad Orang kalau hasad Matanya akan tertutup Untuk mengikuti kebenaran Saya akan bercerita Boleh saya bercerita Kira-kira ngantuk apa Enggak Enggak ya Salah satu istrinya Rasulullah Itu dulu beragama Yahudi Keturunan Nabi Harun Siapa namanya Siapa Sofiyah Binti Khuyay Bin Akhtob Bin Akhtob Jadi Sofiyah ini Putri Bangsawan Yahudi Papanya Namanya Khuyay bin Akhtob Bangsawan Yahudi Ketika terjadi Perang Balinawir Perang Khoybar Tertawan Sofiyah ini Singkat kata Sofiyah Diajak Rasulullah Masuk Islam Terus Dinikahi Rasulullah Ya Sofiyah ini Bercerita Kepada Rasulullah Waktu malam pertama Malam pertama Otomatis ya Sekamar Sofiyah ini Wajahnya Memar Memar itu apa Gosong Padahal beliau itu Putih Keturunan Bani Israel Istrinya Nabi itu Arab Aisyah Sofiyah Khadijah Ummu Salama Ummu Habibah Semuanya Arab Tapi Sofiyah ini Bani Israel Bukan Arab Jadi cantik orang Ini yang memar Ditanya sama Rasulullah Mahathaya Sofiyah Kenapa kok seperti ini Sofiyah Ada apa dengan Mukamu ini Sofiyah Sofiyah Berkata Ya Rasulullah Dulu Ketika engkau Baru Datang dari Mekah Ke Madinah Karena Sofiyah tinggalnya Di Madinah Saya pernah Bermimpi Pernah Bermimpi Rembulan itu Hilang dari Tempatnya Kemudian Ada di Pangkuanku Rembulan itu Kemudian Saya ceritakan Cerita ini Kepada suamiku Suaminya Namanya Kinanah Bin Abil Hakik Atau Bin Abil Hukai Terbunuh Dalam perang Nadir Karena berkhianat Dalam perang Khaybar Terbunuh Saya ceritakan Ya Rasulullah Kisah ini Kepada Siapa Suamiku Aku melihat Rembulan itu Jatuh Hilang dari Tempatnya Dan ada Di pangkuanku Tiba-tiba Suamiku Langsung Menempeleng aku Dan suamiku Berkata Kamu Ingin Dinikahi Oleh Raja Yang hijro Dari Maka Kemadina Siapa Siapa Rasulullah 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 Ini pernah cerita Dulu Dulu Ketika aku Masih Yahudi Saya mendengar Papaku Khuyai bin Ahtob Berbicara Dengan Pamanku Abu Yasir Bin Ahtob Pada waktu itu Rasulullah Hijro ke Madinah Penduduk Madinah Yang Yahudi Ini Ada gunjang ganjeng Bener gak ini Nabi Karena pada waktu itu Orang Yahudi Menunggu datangnya Datangnya siapa Nabi terakhir Orang Yahudi Ini Kalau Bermusuhan Sama orang-orang Arab Pada waktu itu Sebelum Rasulullah Hijro Orang Ansor Itu kan Dulu kan Aus dan Kalau ada masalah Orang Yahudi Sama orang Ansor Ini orang Yahudi Berkata Hei orang-orang Ansor Hei orang-orang Arab Tunggulah Sebentar lagi Akan datang Seorang Rasul Terakhir Yang diutus Yang kami Akan memerangi Kalian Wahai para Penyembah Berkala Dengan Nabi yang Baru tersebut Berarti orang Yahudi Nunggu Nunggu datangnya Nabi Maka ketika Rasulullah Hijro ke Madinah Itu goncang Orang Yahudi Bener Nggak Ini Nabi Bener Nggak 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 Maka Saat itu Saya Melihat Ayahku Ini Keluar Bersama Pamanku Ingin Menyelidiki Ingin Memeriksa Bener Nggak Muhammad Itu Nabi Ketika Pulang Maka Pamanku Berkata Kepada Bapakku Pamanku Berkata Lahuahua Apakah Dia itu Dia Apakah Dia itu Nabi Yang kita Tunggu-tunggu Datangnya Maka Bapakku Menjawab Lahuahua Dia itu Ya dia itu Muhammad itu Ya Nabi Yang kita Tunggu-tunggu Itu datangnya Muhammad Ini Nabi Jelas Terang Nyata Aku lebih yakin Muhammad Ini Nabi Daripada Anakku Ini anakku Karena Kalau Muhammad Nabi itu Terang Nyata Gamblang Seperti Dalam Taurat Jelas Akhirnya Pamanku Berkata Kepada Bapakku Kalau Begitu Ayo kita Berbaikat Kepadanya Ayo kita Beriman Kepadanya Maka Bapakku Menjawab La Sau'adihima Bakitu Demi Allah Aku akan Memusuhinya Selama Aku masih hidup Bagaimana Mungkin Aku beriman Kepadanya Bagaimana Mungkin Kita Bani Israel Beriman Kepada Muhammad Sedangkan Muhammad itu Keterunannya Ismail 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 Adalah Anak Dari Hajar Budaknya Emak Kita Sedangkan Kita Ini Keterunannya Yaakub Bani Israel Yaakub Keterunannya Sara Dan Sara Adalah Istri Yang Sah Dari Bapak Kita Siapa Ibrahim Tidak Tidak Hasat Kenapa Yang Dipilih Kok Siapa Muhammad Dari Bangsa Arab Keterunannya Ismail Kok Tidak Dari Keterunannya Siapa Ishaq Maham Maksudnya Turun Ayat Dan Orang-orang Yang Diberi Alkitab Taurat Dan Injil Itu Mengerti Siapa Nabi Muhammad Seperti Mereka Mengerti Anak Kandungnya Karena Apa Tadi Tidak Bisa Hassan Yang Nomor Tiga Sampai Tiga Sajalah Ya Karena Sudah Ada Mata-mata Yang Layu Yang Harus Disiram Dengan Kain Sampai Tiga Saja Yang Nomor Tiga Penyebab Orang Itu Tidak Bisa Mengikuti Kebenaran Adalah Atas Sub Bil Aba Fanatik Terhadap Nenek Muya Ada Ceritanya Boleh Saya cerita Lagi Rasulullah Punya Paman Pamannya Nabi Ini Cinta Sama Nabi Sejak Rasulullah Umur Lapan Tahun Diasuk Diasuk Oleh Pamannya Siapa Namanya Abu Talib Yang Melindungi Nabi Merawat Nabi Yang Ngasih Makan Nabi Rasulullah Umur Lapan Tahun Sampai Rasulullah Umur Lima Tahun Di Backup Sama Paman Beliau Bahkan Rasulullah Mengatakan Tidak Pernah Orang Kafir Kureis Sampai Melukai Aku Sampai Ketika Wafatnya Abu Talib Baru Mereka Berani Melukai Aku Rasulullah Diangkat Nabi Umur Empat Puluh Tahun Sedangkan Abu Talib Wafat Rasulullah Umur Lima Puluh Tahun Berarti Sempat Ketika Rasulullah Berdakwah Dijaga Oleh Abu Talib Berapa Tahun Sepuluh Tahun Kemudian Waktu itu Sakartul Maut Abu Talib Dalam Kondisi Yang Payah Sakit Menuju Kematian Maka Ketika Dikabarkan Kepada Rasulullah Rasulullah Bergegas Menuju Rumahnya Paman Yang disayangi Nabi Yang namanya Abu Talib Ketika Ketika Rasulullah Sampai Di rumah Abu Talib Ternyata Rasulullah Sudah Kedahuluan Orang Dua Orang Kapir Pada Waktu itu Abu Jahal Sama Abdullah Bin Abi Umayyah Melihat Pamanya Dalam Kondisi Sudah Payah Maka Rasulullah Mengatakan Paman Ucapkan La Ilaha Ilallah Sebuah Kalimat Paman Sebelum Terlambat Ucapkan Sebuah Kalimat Yang aku Akan Membelamu Pada hari Kiamat Langsung Abu Jahal Berkata Ya Aba Talib Apakah Kamu Benci Dengan Ajaran Bapak Mu Ajarannya Bapak Mu Abdul Muttalib Bing Abu Talib Diulangi Lagi Sama Nabi Paman Ucapkan La Ilaha Ilallah Sebuah Kalimat Yang aku Akan Membelamu Pada hari Kiamat Bing Diulangi Lagi Sama Abu Jahal Apakah Kau Akan Meninggalkan Ajaran Bapak Abdul Muttalib Penyembahan Berhala Sampai Matinya Alamillati Abdul Muttalib Diatas Agama Bapaknya Abdul Muttalib Langsung Rasulullah Sedih Rasulullah Mengatakan Aku Senantiasa Berdoa Kepada Allah Agar Kau Diampuni Wahai Paman Selama Aku Tidak Dilarang Hal Itu Langsung Turun Ayat Dari Langit Negur Nabi Muhammad Tidak Boleh Mendoakan Orang Yang Mati Dalam Kadar Kafir Saya Mau Tanya Abu Talib Tahu Enggak Kalau Yang Diajarkan Nabi Itu Benar Tahu Seorang Sahabat Nabi Yang Namanya Salman Al-Farisi Dari Negeri Persia Iran Jauh Karena Dia Ingin Mencari Kebenaran Diketemukan Dengan Rasulullah Masuk Islam Patal Dari Negeri Persia Ini Abu Talib Merawat Nabi Sejak Umur 8 Tahun Tahu Kemujizatannya Rasulullah Tahu Al-Quran Yang Diperdengarkan Oleh Rasulullah Tahu Akhlaknya Rasulullah Tahu Mujizat Mujizatnya Rasulullah Tidak Bisa Ikut Kenapa Tak Asuk Karena Fanatik Dengan Ajarannya Siapa Nenek Moyang Termasuk Yang Menghalangi Hidayah Juga Adalah Teman Yang Rusak Betul Karena Teman Yang Rusak Itu Tahu Tahu Contohnya Abu Jahat Tapi Kodar Allah Nanti Abdul Bin Abi Umayy Masuk Islam Padahal Dulu Dia Yang Menyesatkan Abu Talib Nanti Abdul Bin Abi Umayy Masuk Islam Sangat Panjang Materinya Tapi Tidak Akan Saya Lanjutkan Sampai Sini Saja Nanti Kalau Ada Tanya Jawab Silahkan Tapi Yang Jawab Ustaz Jamin Demikian Wallahu Assalamualaikum Warahmatullahi Langsung Saja Supaya Tidak Terlalu Malam Kuis Kuis Atau Pertanyaan Juru Kuis Pertanyaan Saya Yang Tanya Sedikit Atau Yang Yang Tanya Bapak Bapak Kamu Terima kasih Kesempatan Saku Bapak Bapak Yang Bukum Adik Ibu Juga Satu Orang Habis Ini Kuis Silahkan Bismillah Waalaikum Waalaikum Assalamualaikum Waalaikum Terima kasih Tanya Tadi Menarik Disambil Nolong Assalamualaikum Mengenai Hidayah Bermaknya Saya Rasakan Mungkin Ini Bukan Tanya Bapak Saat Ini Kita Butuh Tips Bahwa Yang Saya Rasa Itu Istiqomah Data Sebenarnya Jadi Tips Apa 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 Kita Ini Tetap Bermaknya Tidak Bermaknya Tidak Sehingga Nanti Kita Bisa Merasakan Apa yang kita ingat Itu Tidak Terima kasih Ya Pertanyaan Pertama Dari Mas Haji Bagaimana Rakyat Agar Kita Istiqomah Lurus Di Atas Jalan Hidayah Yang Kita Harus Lakukan Yang Pertama Mintalah Hidayah Itu Dari Pemiliknya Yang Pertama Siapa Yang Memiliki Hidayah Itu Allah Maka Selalulah Minta Kepadanya Rasulullah Selalu Minta Hidayah Allahumma Inni As'aluka Alhuda Wattuqa Wal'afaf Wal'hinah Jadi Supaya Kita Istiqomah Di atas Hidayah Apa yang Kita Lakukan Satu Mintalah Hidayah Dari Pemiliknya Allah Dan Rasulullah Ngajari Kita Doa Allahumma Inni As'aluka Alhuda Wattuqa Wal'afaf Wal'hinah Ya Allah Aku Memohon Kepadamu Lihat Rasulullah Minta Beberapa Halo Disitu Ya Allah Aku Mohon Kepadamu Alhuda Hidayah Petunjuk Wattuqa Ketakwaan Wal'afaf Dan Kesucian Diri Wal'hinah Dan Kekayaan Kecukupan Atau Empat Hal Tetapi Yang diminta Oleh Rasulullah Pertama Kali Adalah Alhuda Petunjuk Rasulullah Minta Hidayah Sebelum Minta Takwa Karena Kau Enggak Akan Takwa Kalau Enggak Dapat Hidayah Afaf Menjaga Diri Wal'hinah Dan Kecukupan Rasulullah Minta Hidayah Itu Yang 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 Kedua Mintalah Kepada Pemilik Hati Agar Hatimu Selalu Di atas Jalannya Hidayah Tempatnya Dimana Minta Ketetapan Hati Dari Pemilik Siapa Pemilik Hati Allah Makanya Rasulullah Ngajari Kita Doa Allahumma Gimana Ya Mukallibalkulu Sabib Kolbi Ala Dini Nomor Dua Nomor Tiga Bertemanlah Sama Orang Orang Yang Soleh Masih Ingat Kisah Orang Membunuh TIK 99 Nyawa Membunuh 99 Nyawa Ingin Tobat Terus Datang Kepada Ahli Ibadah Saya Ingin Tobat Bagaimana Ini Saya Sudah Membunuh 99 Nyawa Oh Tidak Boleh Dia Ini Sudah Membunuh 99 Nyawa Tidak Boleh Bagaimana Mungkin Allah Mengampuni Orang Sudah Membunuh 99 Nyawa Karena Dia Pengen Tobat Tidak Beli Tobat Maka Dibunuh Orang Yang Berfatwa Gendap Menjadi Tapi Orang Ini Hati Kecilnya Masih Pengen Baik Maka Dia Datang Kepada Ahli Ilmu Ingat Yang Pertama Ahli Ibadah Yang Kedua Ahli Apakah Orang Ini Masih Bisa Tobat Kata Ahli Ilmu Bisa Allah Maha Pengasih Maha Penyayang Kemudian Orang Yang Ahli Ilmu Ini Mengatakan Pergilah Dari Negerimu Yang Jelek Menuju Negeri Yang Baik Dan Sembahlah Allah Bersama Orang Orang Yang Baik Kan Gitu Berarti Untuk Jadi Orang Baik Butuh Orang Baik Betul Untuk Menjadi Orang Baik Butuh Orang Baik Jadi Harus Punya Teman Yang Baik Nomor Tiga Karena Teman Yang Soleh Itu Akan Bisa Memberi Syafaat Pada Hari Kiamat Ketika Orang Ahli Surga Masuk Surga Yang Pertama Kali Ditanyakan Kepada Allah Apa Ya Allah Mana Istanaku Ya Allah Mana Bidadari Yang Kau Janjikan Kepadaku Apakah Seperti Itu Tidak Tapi Ketika Masuk Surga Yang Ditanyakan Pertama Kali Adalah Ya Rabbi Aina Ashabi Ya Allah Mana Sahabat Sahabatku Kanuyuseluna Ma'ana Yang Dulu Sholat Bareng Aku Mana Teman-temanku Dulu Yang Sholat Bareng Aku Ini Dalil Sholat Jamaah Betul Tak Berarti Ini Gak Sholat Jamaah Gak Ngiro Oleh Konco Sing Api Sing Isot Dik Beri Safaat Jadi Sarat Dapat Safaat Menurut Hadis Ini Ada Kalimat Kanuyuseluna Ma'ana Dulu Waktu Di dunia Dia Sholat Bareng Aku Berarti Harus Apa Sholat Jamaah Wa'ya Sumun Ma'ana Dan Puasa Bareng Aku Kemudian Allah Mengizinkan Orang Ini Melihat Keteraka Dan Mengeluarkan Teman-temannya Yang Ada Seberat Jinar Di Iman Di Dadanya Dikluarkan Tidak Hanya Di akhirat Di dunia Juga Bisa Memberi Syafaat Tidaklah orang Islam Mati Jenazahnya Disolati 40 orang Ahli Tauhid Kecuali Allah Mengabulkan Syafaatnya 40 orang ini Kepada Si Mayin Apa Syafaatnya 40 orang ini Itu nomor berapa Nomor 3 ya Yang nomor 4 Yang nomor 4 adalah Lingkungan yang baik Lingkungan yang baik 4 saja Lingkungan yang baik Dalilnya mana Aljar Qobladdar Pilihlah tetangga Sebelum memilih rumah Ini hadisnya Ini hadisnya lemah Ini hadisnya lemah Tapi maknanya benar Dikuatkan dengan firman Allah Perhatikan Ya Istrinya firman Pernah berdoa Intinya Tadi saya katakan Aljar Qobladdar Pilihlah tetangga Sebelum memilih rumah Carilah komunitas yang baik dulu Jangan asal rumahnya enak strategis Jangan Tapi pilihlah Lingkungan yang baik dulu Paham maksudnya ya Karena lingkungan itu bisa Menjadikan kau baik Apa tidak Ingat Istrinya Fir'aun pernah berdoa Rabbi benili Indaka Baitan Filjannah Ya Allah Bangunkan Untukku Di sisimu Sebuah rumah Di dalam surga Para ulama mengambil istimbad Dari ayat ini Berarti harus Milih tetangga Sebelum milih rumah Pertanyaannya Dari ayat tadi Bagaimana Sisi pendalilannya Bahwa harus milih tetangga Sebelum milih rumah Saya ulangi ya Tolong dijawab Yang bisa dijawab Berarti yang konsentrasi Rabbi benili Indaka Baitan Filjannah Ya Allah Bangunkan Untukku Di sisimu Sebuah rumah Di dalam surga Kata para ulama ini Dalil Dalil Orang harus cari Tetangga Sebelum dari rumah Cari Komunitas yang baik dulu Paham maksud saya Mana segi pendalilannya Rasulullah Istrinya Fir'un Lebih mendahulukan Di sisimu Daripada rumahnya Istrinya Fir'un Tidak mengatakan Ya Allah Bangunkan Untukku Rumah Di sisimu Tidak Tapi bangunkan Untukku Di sisimu Sebuah rumah Jadi Secara singkat Seperti itu Satu Mintalah kepada Pemilik hidayah Untuk menetapkan Hidayah Dalam diri kita Dua Pemilik hati Karena hati Tempatnya hidayah Kemudian yang nomor tiga Bertemanlah dengan Orang-orang Soleh Tempat lingkungannya Harus baik Dan masih banyak lagi Semoga bermanfaat Wallahualam Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Selamat menikmati